Intro Tim penanganan COVID-19 Aceh menyalurkan bantuan bagi mahasiswa luar negeri dan luar Aceh yang berada di asrama mahasiswa unsia Senin 27 April. Bantuan yang bersumber dari urunan pejabat eselon 3 dan 4, Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA itu diantarkan langsung Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh, Tiah R.T. Idawati, dan Asisten 2 Serda Aceh, T. Ahmad Dadek. Rincian bantuan yang diberikan adalah 500 kg beras, 200 liter minyak goreng, 1.500 telur, dan 1 kotak berisi ratusan lembar masker. Khusus untuk masker, dia meminta partisipasi pengelola asrama untuk membagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar asrama. Kepada seluruh mahasiswa yang masih tinggal di asrama dan tidak pulang di tengah pandemi corona, dia meminta mereka bersabar karena ujian tersebut akan dilewati bersama. Sementara itu, pengelola asrama Amiruddin mengatakan setidaknya ada 107 mahasiswa yang masih tinggal di asrama mahasiswa unsia. Di antaranya adalah 60 mahasiswa luar negeri dan 47 mahasiswa yang berasal dari luar Aceh. Selain 107 mahasiswa tersebut, di asrama juga masih ada 5 mahasiswa lokal. Mereka adalah resimen mahasiswa yang bertugas di pos asrama unsia. Marinus Heluka, mahasiswa FKIP sejarah asal Papua menyebutkan, selama di asrama, aktivitas mereka adalah belajar secara online, berolahraga, dan membersihkan lingkungan asrama. Mereka adalah resimen mahasiswa yang masih selesai di sini. Belum, masih ada 4 semester lagi. Tapi selain pergi-pergi keluar? Saat ini tidak. Saat ini tidak. Sekarang kita cuma tinggal di asrama, di sana Bapak Marajir ini dikasih kepada kita rasi dan makanan. Jadi apapun kita perlu, sudah ada di asrama, jadi tidak bisa pergi keluar. Apa yang dikerjakan di dalam asrama? Sekarang kuliahnya semua sudah diganti secara online. Jadi kita buat tugas online, mungkin disana kita bisa main table tennis. Ada table tennis di sana. Bisa main di studio juga. Cuma ada lokal yang kecil untuk main balakat. Ya, nanti itu ada masker, tolong ikut membagikan ke yang tidak di masjid, yang belum memakai. Karena kita ingin sebetulnya semua bisa melindungi diri dengan makanan. Oke ya, selamat. Semoga semua sehat selama kita di dalam sosial distancing ini. Semoga segera corona, virus corona ini segera selesai. Oke ya, Assalamualaikum. Terima kasih.